Baik, Bapak-Ibu semua, Alhamdulillah kembali saya dimanakan untuk berbagi ilmu ya. Pertama ilmu tentang produk-produk PTBS. Kenapa kita mesti mengetahui produk-produk PTBS? Karena salah satu dari kekuatan bisnis di PTBS adalah di produknya. Seperti yang kita ketahui, bukti perusahaan itu bagus atau produk itu bagus adalah tinggi atau rendahnya belanja ulang dari produk itu. Dan Alhamdulillah produk-produk di PTBS semuanya, semua segmen, kita ada lima segmen, itu semuanya belanja ulangnya tinggi. Artinya di lapangan atau di pasaran memang produk-produk PTBS itu sangat laku dan laris sekali. Pun di sini kita juga sebagai pemakai, di samping kita membentuk tim pemakai dan tim penjualan, tentu kita juga sebagai pemakai. Karena ketika kita sudah memakai, seperti rumus yang sudah teman-teman ketahui, PCA, pakai cerita ajak gitu ya. Gimana kita mau ngajak orang kalau seandainya kita sendiri tidak memakai produknya. Apalagi yang bergabung basic ya. Yang bergabung basic itu produknya cuma dapat 14, jadi pikirannya jangan langsung balik modal gitu ya. Harus kita pakai dulu, rasakan dulu manfaatnya. Di PTBS kalau bicara balik modal ya teman-teman, itu sangat remeh. Saya bisa mengatakan itu sangat remeh sekali. Karena itu gampang gitu ya. Insya Allah kalau untuk sekedar balik modal gampang. Rugi kita kalau mindsetnya hanya sekedar balik modal. Nah makanya perlu kita memakai dan merasakan manfaatnya. Baik di sini kita akan coba, Lepas ya, waktunya berapa lama nih Kang Arief? Nanti saya, mungkin banyaknya nanti diberkodian sama herbal ya. Mungkin 30 menit boleh. 30 menit ya, oke. Minta tolong ininya Kang? Slide-nya. Saya share screen ya. Iya. Kita akan bicara dulu tentang apa nih, yang pertama herbal kali ya. Nah ini katalog produknya ya. Katalog produknya. Jadi kita sebagai mitra teman-teman tentu harus tahu ya, apa saja kelebihan di produk kita. Jangan sampai ketika kita turun lapangan kita tidak mengetahuinya. Yang pertama Hasbro. Jadi kita ada produk kesehatan itu di bidang herbal ya, Hasbro. Hasbro ini, mungkin teman-teman di sini sudah biasa minum haba tu sauda ya. Saya yakin teman-teman di sini Bapak Ibu sudah biasa minum haba tu sauda, atau kalaupun tidak haba sauda, tapi propolis. Karena propolis tersendiri sering dijual orang di luaran. Ada juga bisnis jaringannya. Tapi Alhamdulillah, di PTBS, saya punya ini. Di PTBS itu haba tu sauda dan propolis itu didabung. Menjadi satu dalam kaksul. Bahkan di situ ditambahkan dengan bipolen dari lebah juga. Sama propolis juga dari lebah, dari air liur lebah. Itu khasiatnya luar biasa teman-teman ya. Ini bisa sebagai imunitas juga, sekaligus sebagai untuk mencegah berbagai macam penyakit yang kita derita. Terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keseimbangan tubuh ya. Ketidakseimbangan tubuh maksudnya. Seperti itu. Lanjutkan. Kemudian ada lagi susu kambing. Susu kambing ini teman-teman, mungkin di luaran kita juga banyak melihat orang yang menjual susu kambing. Tapi Alhamdulillah, susu kambing di PTBS ini, Efit Go 100. Ini ada dua macam. Ada Efit Go 100 ini adalah yang kandungan susu kambingnya 90%. Artinya itu lebih dasyat ya dibanding ada satu lagi, Efit Go biasa, itu kandungan susu kambingnya 60%. Jadi ketika teman-teman mengorder yang susu kambing Efit Go 100, kita nambah 10 ribu lagi. Ini testimoninya sudah sangat banyak ya. Bisa untuk berbagai macam penyakit, terutama paru-paru dan mah. Paru-paru dan mah ini sangat bagus ini susu kambing, termasuk ginjal. Seperti itu. Lanjut. Kalau untuk sekedar kesehatannya, manfaat-manfaatnya di sini juga sudah disebutkan ya teman-teman, bisa baca. Untuk manfaat susu kambing itu sendiri. Kemudian ada Ecomac. Jadi ada Ecomac, ada Econac. Nah, untuk teman-teman ketahui, di dua produk ini ada kandungan Maka Tribulus. Maka Tribulus itu adalah kandungan sespesial yang itu bisa menaikkan libido ya. Nah, kalau di Ecomac, Ecomac ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang Ecomac ya, hati-hati, jangan salah dengar. Yang Ecomac yang tidak ada gambar bantengnya, itu boleh minum harian. Untuk perempuan, itu kesehatannya adalah mengencangkan payudara dan memperlambat masa monopos. Itu kalau seandainya kita rutinkan. Bisa mengencangkan payudara juga. Sementara yang Econac. Nah, Econac ini kandungan Maka Tribulusnya itu lebih tinggi dibanding Ecomac. Makanya Econac paling banyak boleh kita minum dalam sebulan itu cuma dua kali. Artinya satu kali dua minggu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di dalam Econac ini ada zat yang dia ketika kita meminum Econac, ada zat itu bisa dinetralisir oleh tubuh kita satu minggu. Nah, selama satu minggu baru bisa dinetralisir tubuh. Makanya dia tidak boleh diminum satu kali seminggu. Harus berjarak. Paling banyak itu satu kali dua minggu. Tapi syaratnya, yang minum Econac ini jangan yang sedang LDR. Jangan yang bujangan nggak boleh ya. Yang bujangan nggak boleh. Atau istrinya yang lagi datang bulan nggak boleh. Karena sangat dahsyat sekali. Lanjut, Kang Arief. Kemudian produk berikutnya, LVM Collagen. LVM Collagen. Jadi teman-teman, subhanallah ya. Di PTBs ini produk-produknya itu, itu semuanya bisa untuk menjadi wasilah untuk mengobati penyakit kita. LVM Collagen ini terdiri dari minyak ikan ya. Minyak ikan dicampur dengan strawberry. Kita tahu kandungan kolagen di ikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, jagung gitu. Nah, ketika itu dikombin dengan strawberry, itu luar biasa. Manfaatnya itu sangat banyak. Dia menjadi master oksiden yang tinggi juga gitu. Kemudian dia mengurang niflek. Intinya, LVM Collagen ini adalah untuk kulit, untuk rambut itu sangat bagus. Kalau saya pribadi, itu untuk rambut rontok sangat bagus sekali. Dan kita rutinkan, itu akan terasa kepada, mungkin kulitnya lebih terasa lembut kalau kita rutinkan. Kalau kita kombin dengan B-Mack Collagen ini malah bisa untuk yang teman-teman yang menderita asam urat, itu B-Mack dengan LVM Collagen sangat bagus. Nanti kalau untuk jantung, LVM Collagen dengan Hasbro, nanti ada campuran-campurannya juga bagus. Jadi ini meminumnya untuk yang tidak menderita penyakit mah, boleh setengah jam sebelum makan. Tapi bagi Bapak-Ibu yang menderita penyakit mah, boleh setelah makan. Satu sampai dua kali sehari. Kalau saya rutinkan, sekarang lagi minum LVM Collagen nih. Lagi ada nih. Itu tiap malam diminum. Itu terasa ke kulit kita lebih lembut. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah produknya, apa kalau di situ? LVM Slim ya? LVM Slim ini. LVM Slim ini kalau dikatakan di sini untuk diet, jadi dia bisa, bisa dijadikan untuk diet sebagai pembakar lemak, bisa dijadikan untuk menambah berat badan apabila kita memakannya setelah kita makan, meminumnya setelah kita makan. Jadi begitu Bapak-Ibu ya. LVM Slim ini bisa dua fungsinya. Untuk diet, mengurangi berat badan, dan untuk menambah berat badan. Nah, nanti tergantung kita meminumnya dengan apa kombinnya. Yang pasti kalau LVM Slim ini, kalau untuk dietnya, meminumnya setengah jam sebelum makan. Kalau untuk menambah berat badan, meminumnya setelah makan. Seperti itu. Lanjut. Dia bisa dua kali sehari ya, kalau LVM Slim ini. Berikutnya adalah, apa kalau di sini? LVM Kalsi. Kalau di sini gambar anak-anak ya, sebenarnya bukan untuk anak-anak saja. LVM Kalsi ini bukan untuk anak-anak saja, walaupun di sini gambarnya anak-anak. Karena di dalam pengobatan, kalau kita mengambil ke BIMEC, itu ada dicampur dengan BIMEC juga. Misalnya untuk beberapa penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh, itu ada kita campurkan dengan LVM Kalsi juga. Intinya adalah, LVM Kalsi ini kalau untuk anak-anak, bisa untuk menambah daya tingkat kecerdasan anak. Dan dia juga sebagai sumber protein yang tinggi. Sumber protein yang tinggi, dan lemak ada batik. Meningkatkan daya tahan tubuh juga sekaligus. Kemudian Ecovico lebih kurang sama ya, dari minyak kelapa. Kita sudah tahu lah ya manfaat minyak kelapa itu. Untuk kulit juga sangat bagus. Kemudian untuk menurunkan kolesterol, ketika kita menderita kolesterol yang tinggi, diminum. Diminum satu sendok satu hari, dikombin dengan BIMEC. Efit Gown-nya bagus. Kalau untuk kelesterolnya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung, kalau ingin mendapatkan, untuk penyakit apa, obatnya apa, silakan nanti minta website BIMEC. Nah, di situ kita akan dibimbing bagaimana supaya bisa mengobati sendiri dengan obat-obat yang ada di PTBES, dengan herbal-herbal yang ada di PTBES. Nah, ini dia BIMEC. Jadi, Masya Allah ya. Kalau BIMEC ini, teman-teman, mungkin saya agak lama di sini ya. Kalau BIMEC ini, dia itu terdiri dari Pulau Waceng, Pasak Bumi, Jintan Hitam, banyak ya, kandungannya banyak. BIMEC ini, dia bisa untuk berbagai macam penyakit. Tapi, cara minumnya tergantung penyakitnya. Jadi, BIMEC ini, istilahnya itu semacam apa ya, kalau yang formulatornya, Bapak Anton Selamet, Bapak Anton Selamet ini adalah herbalis yang sudah 20 tahun malang melintang di Indonesia. Bahkan, insya Allah, akhir, akhir bulan ini, ada produk terbaru saya sarankan bagi teman-teman untuk segera mengordernya. Karena ketika saya mendengar penjelasan itu, luar biasa sekali ini produknya. Dan yang formulatornya juga Pak Anton Selamet, sama dengan formulator BIMEC. itu nama produknya Body Immune. Body Immune ini khusus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi dan virus. Misalnya Invensa, COVID, demam, mencret, emah, kronis, bisa seperti itu. Kemudian, luka bakar, bisa juga seperti itu. Jadi, produknya sekarang belum ada, tapi nanti akhir November ya, baru diadakan. Formulatornya sama dengan BIMEC. Teman-teman, ketika sudah hadir, Body Immune saya sangat sarankan, anjurkan ya, untuk mengkonsumsinya sebagai P3K di rumah. Karena apa? Kadang sekarang kan COVID merebak lagi. Dan ternyata, Bapak Anton Selamet ini adalah salah satu orang dari sedikit orang yang menangani kasus COVID di Indonesia di bidang herbalnya. Nah, seperti itu Masya Allah ya. Kita sangat berbangga tentunya karena P3K ada di dalam lingkungan kita. Jadi, apalagi untuk diare, ketika kita meminumkan wadi imun, nanti untuk diare, diare-nya itu akan langsung berhenti. Yang keluar nanti bukan airnya, tapi angin-angin saja lagi. Nanti silakan saja dibuktikan ketika produknya sudah diluncurkan. Nah, untuk BIMEC sendiri, ada empat macam cara minumnya. Cara minum infus, nah, seperti saya sekarang nanti ya, kalau dibuka itu saya lihatkan cara membuat infusnya. Sekarang saya tiap malam buat BIMEC infus itu. Itu berguna untuk kita antisipasi supaya tidak terjadi serangan kanker, gitu ya. Seperti itu. Lanjut, Kang Arief. Apa lagi produknya setelah ini? Halo? Red One. Nah, Red One ini, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman ya, Red One ini adalah buah merah yang itu diakui oleh dunia merupakan antioksidan tertinggi di dunia setelah dilakukan penelitian di lab. Buah merah merupakan antioksidan tertinggi di dunia. Dan itu ada produknya di PTB, Masya Allah. Nah, Red One ini beda-beda kita ya. Kalau saya pribadi biasanya rutin minum Hasbro, tapi ketika dicobakan dengan Red One, ternyata lebih dasyat lagi. Ininya terasa gitu ya, kebadan kita lebih dasyat lagi. Tapi memang isinya agak sedikit ya, sedikit sekali. Cara meminumnya, Red One ini bukan langsung ya. Kita ambil satu sendok dan kita campurkan dengan setengah gelas air hangat atau sepertiga boleh, sepertiga air hangat. Itu lebih cepat menyerapnya dibanding kita meminum langsung. Sama kayak madu juga seperti itu sebenarnya. Untuk minuman yang kental, kita dianjurkan meminumnya dicampur dengan air. Air hangat supaya penyerapannya lebih sempurna. Seperti itu. Yang jelas ya, karena dia merupakan antioksidan yang tinggi, itu jelas bisa juga menjadi solusi untuk berbagai macam penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh kita. Jadi bisa menjadi wasilah juga. Itu pengobatan penyakit. Lanjut, Kang Arief. Lipmed. Nah, bagi ibu-ibu ini. Lipmed ini, ya mungkin ibu-ibu silakan coba di-order ya, bandingkan saja, dia lebih tipis, lebih ringan ya, bukan lebih tipis, maksudnya lebih ringan, lebih tahan lama, dan ketika kita tempelkan tisu, itu tidak melekat. Jadi dia tidak meninggalkan bekas. Ataupun ketika kita minum di gelas, itu tidak meninggalkan bekas. Yang jelas dia awet, dan baunya juga wangi, kalau lipmed ini. Seperti itu. Dan variasinya luar biasa banyak, ada 17 variasi. Lipmed. Dan juga ada lipgloss ya, bagi yang tidak suka lipmed, lipgloss juga ada. Lanjut, Kang. Ini kayaknya masuknya ke ini ya, ke skincare ya. skincare kita, ini apa nih, FM, serum wajah ya. Jadi intinya, untuk yang skincare, serum wajah, dye cream, night cream, itu sangat bagus untuk wajah-wajah yang normal. Jadi, ketika wajah kita normal, tidak ada masalah, bukan berarti kita tidak melakukan perawatan, tetap melakukan perawatan ya. Tetap kita melakukan perawatan. Biar akan menjadi lebih bagus wajah kita ketika kita, dan kandungannya lebih ringan ya. Kalau, Alhamdulillah ya, skincare yang ada di kita itu, kayak dye cream, night creamnya, kandungannya lebih ringan gitu. Tapi memang, kalau untuk wajah-wajah yang bermasalah, ini kurang efektif, yang skincare kita. Jadi, ini lebih kepada perawatan. perawatan wajah yang normal, perawatan wajah yang normal, yang standar. Tapi, kalau untuk wajah yang bermasalah, kurang mempan memang gitu. Kalau untuk skincare. Dan ternyata, Masya Allah ya, skincare kita ini, laris manis malah. Marah, kemarin, dua bulan, tiga bulan terakhir ini, inden ya. Dan, Alhamdulillah, Pak Febrian malah membuat pabrik yang ketiga. Membuat pabrik yang ketiga. Karena, sangat laris manis sekali. Karena harganya cukup terjangkau. Tampilannya mewah, kemudian isinya juga banyak, dan harganya terjangkau. itu, untuk ibu-ibu ya, kaum wanita itu dicari benar. Nah, sayang sekali, ketika kita, para kaum wanita, memakai skincare, kita ada produknya. Kenapa tidak kita coba? Seperti itu ya. Lanjut, skincare, ini FMA. Ada lagi yang sangat bagus, itu body serum ya. body serum. Ini daikin. Ini peeling ya, ini apa nih? Oh, peeling lotion ya. Peeling sama. Peeling lotion untuk perawatan juga. Lanjut, ada FMA. Body lotion itu. Body lotion itu, untuk nutrisi kulit. Nah, ini dia. Untuk nutrisi kulit, sangat bagus sekali body lotion ini. Dan, wanginya sangat bersahabat ya. Kan, kadang ada wanginya, wangi menyengat. Jadi, ini dibandingkan starlet, ya biasa pakai starlet ya, itu kan cukup mahal, dan lebih kurang sama ya, besarnya gitu. Tapi ternyata, dengan kita memakai FMA body serum ini, jauh lebih untung, karena khasiatnya di kulit itu lebih terasa. Dia bisa mencerahkan kulit tangan kita juga gitu. Di samping wangi, dia bisa mencerahkan kulit tangan, dan membuat kulit kita menjadi lembut. Kalau FMA. Ini cukup banyak ya, paling laris sebenarnya, kalau FMA body serum ini. Karena, kalau ibu-ibu rasa-rata pakai body lotion kan ya. Lanjutkan. Berikutnya, sabun ya, sabun FMA collagen. Ini, kalau kita memakai sabun ini, dia sekaligus bisa jadi sabun wajah. Bisa menjadi sabun wajah juga, bisa menjadi sabun badan ya, untuk body juga gitu. Tapi sekali lagi, yang sifatnya ke wajah, memang itu disclaimer ya. Tidak sama hasilnya untuk semua orang, berbeda-beda hasilnya untuk semua orang. Yang pertanian belum lagi, Kang Ari? Pertanian belum ya? Berikutnya adalah produk di bidang pertanian. Oh iya, maaf Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertanian, saya akan coba, karena banyak pertanyaan, cara membuat infus ya, dari BIMEC. Jadi, kira-kira lihat ya, yang saya, ini kan, ini jadi cara membuat BIMEC infus, teman-teman ya, satu gelas air, kemudian kita ambil BIMEC-nya, dua, kalau saya biasanya pakai dua, kita buka kaksunya, buka kaksunya, masukkan ke dalam satu gelas air, dan jangan diaduk, biarkan saja dia turun sendiri. Nah, seperti ini. Nggak perlu diaduk. Kita buat malam, minumnya itu sebelum subuh, tadi empat, dia perendamannya 6-8 jam, ini teman-teman ya, nah, ini infus nih, sistem infus namanya nih. Nah, ini sudah saya buat nih, BIMEC dengan cara sistem infus. Jadi, cara meminumnya ada empat, dengan cara sistem infus, kuyar, kapsul, dan sirup. Ini khusus untuk BIMEC. Dan tidak perlu kita, kita aduk, biarkan saja dia mengendap sendiri, besok, menjelang subuh kita minum, ampasnya bisa kita jadikan scrub. Seperti itu. Oke ya. Berikutnya yang pertanian. Ada setnya, Kang Harif? Pertanian. Kalau enggak, ini ada gambarnya saja. Saya lihat saja gambarnya. Pertanian, Bu Sri mau lanjut? Kenapa? Di pertanian, Bu Sri mau lanjut? Oh, cukup ya? Atau Pak Suparno pertaniannya? Pak Suparno pertaniannya? Boleh? Ya, nanti Pak Suparno saja. Mungkin, tanya jawab dulu, Bu Sri ya. Oh, iya, iya, boleh. Ya, boleh silakan yang mau bertanya tentang produk kesehatan ya. Pertanyaan jangan yang susah-susah. Pertanyaannya yang ringan-ringan saja kalau bisa ya. Boleh di kolom chat juga boleh ya. Berapa kapsul Bimeknya, Bu, untuk infus? Nah, itu ada yang bertanya. Scrubnya bisa untuk wajah? Bisa untuk wajah. Bisa untuk kulit. Scrubnya. Boleh untuk kulit kaki. Itu wajah boleh. Bimeknya, dua kapsul. Berapa? Dua kapsul? Bimek infus, dua kapsul. Dua kapsul dibuat Bimek infusnya. Oh, berarti dua kapsul ya. Mantap, sambil nge-zoom. Ecomat. Ecomat bisa enggak untuk yang belum punya keturunan? Justru itu. Jadi untuk program hamil, Ecomat, LVM, kolagen, dan Bimek sistem infus. Itu produknya tiga. Ecomatnya itu yang minum bapak-bapaknya dengan bro. Untuk ibu-ibunya, Bimek infus dengan LVM kolagen. Kalau untuk kulit yang berjerawat, bisa enggak, Bu? Berjerawat namun untuk bodi imun. Bodi imun, Kang Arief. Kalau untuk berjerawat, itu coba nanti direkomendasikan sama Pak Anton, itu bodi imun. Dia sistem tetes ya, bodi imun itu. Itu kita teteskan malam ini, besok pagi kan pas jerawatnya itu langsung. Coba aja besok kalau udah ini. Untuk diabetes, Bu Sri, diabetes? Ada rekomendasi? Diabetes itu, lupa saya. Tapi yang pasti, kalau diabetes itu kan penyakit bukan disebabkan oleh infeksi, bukan disebabkan oleh virus. Jadi gini, kalau menurut Pak Anton selama itu ya, rata-rata penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan tubuh itu karena pola makan dan pola hidup tidak sehat. Jadi teman-teman, pola makan yang benar itu rumusnya adalah 717. Bukan 212 ya, 212 itu wirosa blank. 717 ya, 717 itu maksudnya sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7 malam. Kita ditantang itu oleh sama Pak Anton, coba dalam satu bulan dan bermanyak minum air putih, itu terasa kalau yang sedang menderita penyakit, coba ubah pola makannya. Jadi rata-rata penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan itu awalnya dari pola makan. Nah, badi imun itu khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh, karena dia bersifat kering dan panas, jadi dia khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh virus dan infeksi, demam, influenza, gitu. Jadi dari makanan juga berpengaruh ya? Kenapa, Kang Adi? Dari makanan pun berpengaruh juga ya, Bu Sri. Justru awalnya dari pola makan itu. Jadi gini, kalau kita makannya lewat jam 8 malam, itu harusnya yang terjadi pembusukan adalah di bagian pengeluaran, bagian vests kita, itu kan pembusukan makanan di bagian pengeluaran. Tapi ternyata ketika kita lewat jam 8 malam, itu yang pembusukannya di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Terutama itu yang menyebabkan orang rata-rata sakit makronis. Sakit makronis. Ternyata di samping penyebabnya fikiran, itu disebabkan juga sering makan terlewat malam. Jadi pencernaannya itu tidak mencerna sebagaimana mestinya. Terjadi pembusukan di tempat yang tidak seharusnya terjadi pembusukan. Seperti itu ya. Untuk sakit kanker usus, halus, Bu Sri, apa rekomendasinya, Bu? Jadi selama saya ikuti dengan Pak Anton, dengan Pak Jiwan dulu, yang sifatnya kanker, masalah kewanitaan, miom, masalah keputihan, kalau keputihan besok bisa di make infus dengan body imun ya, tapi yang sifatnya kanker, tadi kanker usus itu, be make infus dicampur dengan Hasbro, sama FM kolagen. Kemudian satu lagi, sebelum saya lupa, body imun itu tidak kontradiksi dengan obat kimia. Jadi ketika kita menterapi orang, atau untuk diri kita sendiri, sambil minum obat kimia, kita tetap boleh pakai body imun, karena dia tidak kontradiksi. Seperti itu. Pokoknya body imun luar biasa itu, teman-teman. Kalau dengar penjelasan dari Pak Anton Selamet, itu luar biasa body imun. Yang order sabun, itu 250 ribu itu dapat 4 ya kalau sabunnya. Iya, benar. Itu tadi ada yang gagal ginjal. Nah, kemarin baru dapat dari website bimek, dapat ininya untuk gagal ginjal. Nanti saya share ya di grup untuk gagal ginjal, apa saja komentarnya. Bimek dengan Hasbro, tambah sistem minumnya puyar itu kalau gak salah gagal ginjal. Ada lagi selain Bimek, kenapa kan? Selain Bimek, gimana tadi? Lanjut, lanjut. Ketika kita meminum herbal, obat-obatan herbal ini, syaratnya adalah teman-teman harus banyak minum. Itu menjadi SOP yang mesti kita lakukan sama ketika kita melakukan di bidang pertanian, ya ada SOP tersendiri yang tidak boleh ditinggal. Nah, di herbal seperti itu juga. Yang SOP yang tidak boleh ditinggal adalah harus banyak minum air putih. Air putih hangat terutama. Seperti itu. Ya, air putih hangat ya. Nah, kalau untuk sistem tadi itu, yang impus itu apakah memang di Bimek saja, Bu Sri? Kalau untuk di Ecovico ataupun Tapsul lainnya bisa enggak? Enggak, jadi memang di Bimek ini memang sistemnya seperti itu, tapi nanti bisa dicampur misalnya. Kalau tadi yang dikatakan LVM, saya lupa dicatatkan. Yang apa tadi saya bilang, Asamurat ya, Bimek dengan LVM kelagel, itu bisa dicampur, LVM kelagelnya itu dicampur dengan Bimek infus. Jadi Bimek infus kan, masukkan LVM kelagelnya ke sana gitu loh. Boleh campur seperti itu. Oke, ada Pak Adrijal, boleh? Pak Adrijal, mau tanya langsung? Silahkan Pak Adrijal. Dibuka mic aja, Pak. Halo, semuanya, Pak Adrijal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk mata, ada rekomendasinya nggak, Musri? Jadi mata itu, kalau katarak itu dia kan mutih. Ini, di mata itu ada lemaknya. Itu ada rekomendasinya nggak, Bu? Rekomendasi saya, Bapak punya, kalau itu saya nggak punya emunnya, tapi rekomendasi saya, Bapak punya website Bimek, bisa langsung bertanya. Ke adminnya Pak Anton Selamuk. Nanti saya share nomernya di grup. Kalau itu saya nggak, nggak. Tahu imunnya. Tapi bisa langsung bertanya. Bapak punya, Pak Anton Selamuk. Oke. Sambil minum LPN kelagil. Waduh, mantap. Makin kinclong nanti, Bu Sri, nih. Mana-mana-mana, Nini. Mana-mana-mana. Kinclong, ya. Minum kelagil, bisa dapat mobil. Minum kelagil. Ada untuk obat gatal-gatal yang kronis, sudah menangkun, sudah sembuh-sembuh, ada nggak rekomendasinya, Bu? Obat gatal. Apa, Pak? Kenapa? Ini ada obat-obat gatal, tuh. Gatal. Halo, Busri. Ya. Obat gatal, Pak. Diimun, Pak. Pak diimun dengan LPM kelagang. Cepat itu. LPM kelagang aja sebenarnya lebih cepat. Tapi kalau nanti sudah ada body imun, body imunnya ditetaskan ke yang gatal. Dia body imun ini gatal. Sehingga orang koma pun bisa kita minumkan. Dia obat etes. Oh, iya. Dia obat etes. Ya. Jadi kalau sekarang, Bapak punya LPM kelagang, LPM kelagang. Karena LPM kelagang ini lebih kepada kulit sebenarnya. Itu nanti di-share-nya di grup Rem, itu mah grup mana, Bu? Ya, saya share di grup Rem, nanti nomor BIMAC-nya. Admin BIMAC-nya. Nanti cuma ada membayar 100 ribu untuk satu tahun. Kita dapat website dulu. Iya, itu, Pak. Oke, untuk tanya-jawab, saya tutup ya. Iya, itu, Pak. Iya, itu, Pak.